Evakuasi korban kecelakaan dua truk di tol dalam kota di Kuningan, Jakarta Selatan berlangsung dramatis, sodara. Sopir salah satu truk yang meninggal baru dapat dievakuasi enam jam sejak kecelakaan terjadi karena terjepit bagian depan truk yang ringsak. Petugas baru berhasil mengeluarkan jenazah korban setelah menggunakan tali kerek untuk merenggangkan rangka truk yang menjepit. Remblong ini terjadi sehingga berjalan mundur dan ditabrak oleh truk lainnya dari belakang. Dua unit truk mengalami kecelakaan di tol dalam kota di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis Dini, hari tadi, sodara. Saat kejadian kedua truk tengah mengarah cawang, namun salah satu truk gagal menanjak hingga berjalan mundur menabrak truk lainnya yang berada di belakang. Akibatnya sopir truk di belakang tergencet dan meninggal dunia.